Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Hendra BMJ Kali ini kita di sawah salah satu petani Sawahnya terkena serangan ulat Ini sudah dilakukan 3 kali penyemprotan Tetapi masih terdapat telur ulat Untuk itu yang mau menyaksikan videonya Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa like dan komen Untuk mendukung channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Yang sudah subscribe selalu selamat Terima kasih Perhatikan guys Ini terjadi serangan hama ulat pada padi varietas impari 42 Ini adalah jenis serangan hama ulat gulung Sebelum kita ke langkah pembasmian Kita bahas ulatnya dulu guys Ulat gulung ini adalah salah satu tahapan perputaran metamorfosis dari ngengat kupu-kupu Serangga tersebut merupakan serangga nocturnal Atau beraksi di malam hari Tingis kupu-kupu dari ulat gulung seperti ini guys Biasanya kupu-kupu ini datang saat udara lembab Telur yang menempel pada daun padi menetas Setelah menetas dia menjadi ulat Ulat gulung kemudian melipat daun Menggunakan jaring ya guys Seperti jaring laba-laba Yang keluar dari dalam tubuhnya Kemudian ulat itu membungkus diri Dan ulat tersebut memakan daun padi dari dalam gulungan Saat setelah ulat beraksi guys Atau memakan daun padi dari dalam gulungan Dan daun padi akan berubah menjadi putih Pada video berikut ini guys Ulat gulung ini menyerang salah satu lahan dari petani Disini di Cikesi Kabupaten Pandeglang Pada musim penghujan atau musim rendang Padi ini terserang hama ulat gulung Pada umur 25 hari setelah tanam Dan sampai dengan 35 hari setelah tanam Sudah 3 kali dilakukan spray Atau penyemprotan menggunakan Insektisida yang berbahan aktif Pinetrozin 50% Namun hasil tidak maksimal Terbukti masih terdapat telur ulat Pada tanaman padi berikut ini Biasanya guys Kasus seperti ini Hama yang sudah resisten dengan Insektisida yang sering digunakan Maka disarankan menggunakan Bahan yang berbeda Dengan bahan yang sering digunakan Maka disarankan menggunakan Yang berbahan aktif tetraniliprol 200 gram per liter Begitu sebaliknya ya Kemudian ketika kita sering menggunakan Bahan aktif yang saat ini kita pakai Yaitu tetraniliprol 200 gram per liter ini Dua atau tiga tahun Kemungkinan hama Udara menjadi resisten terhadap obat ini Maka segeralah berpindah ke bahan aktif yang lain Contoh soal abamectin atau demen hipo Bagaimana guys di tempatmu Apakah saat ini sedang musim hujan Pada saat musim hujan udara akan berubah menjadi lembab Nah kupu-kupu ini datang pada saat udara lembab Jadi hati-hati guys Dan untuk yang sudah berpengalaman mengatasi ulat ini Silahkan komen Berbagi pengalaman dengan kita semua Oke guys yang belum subscribe silahkan subscribe Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like dan komen Cukup sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.